Zal alias Ucok, seorang buru lepas yang juga bandar sabu. Dia bisa berkutik setelah pelaku diciduk petugas di Jalan Pemuda, Kecamatan Padang Barat, Minggu Malam. Pelaku ditangkap setelah petugas menyamar sebagai pembeli dan bertransaksi langsung dengan Zal. Dari pelaku ditemukan berbukti sabu satu paket sedang dengan berat hampir 5 gram. Selain ditemukan, paket sabu juga ditemukan satu paket kecil daun ganjak kering untuk pakaian tersangka. Penangkapan pelaku sendiri dilakukan setelah adanya laporan masyarakat yang sering melihat pelaku transaksi secara terbuka. Ini kita langsung melakukan transaksi langsung, yang mana transaksi ini berdasarkan ongkota bisa melakukan cara yang bagus untuk bisa menangkap pada inisial S ini. Dan tersangka ini sudah melakukan target kita beberapa hari hasil pengembangan dari penangkapan sebelumnya. Guna dilakukan pengembangan dan mengejar bandar besar di belakang pelaku, petugas langsung membawa tersangka ke Mapo Restapadang untuk dilakukan pemeriksaan. Ryo Mai Putra melaporkan untuk NET.